Intro Acara ini dipersembahkan oleh Intro Mitra TATV Terima kasih Anda masih bersama Spesial Event TATV Dalam acara peresmian e-retribusi Pasar Klewer Hasil kerjasama Pemkot Surakarta dan Bank BTN Dalam sistem e-retribusi yang dikembangkan oleh Bank BTN ini Merupakan bagian dari inovasi BTN dalam masa transformasi digital yang saat ini digalakkan Sejumlah inovasi sudah dilakukan BTN Di antaranya dengan merilis aplikasi BTN Digital Solution untuk layanan perbankan BTN Digital Solution merupakan aplikasi layanan transaksi perbankan dalam genggaman Portal BTN properti untuk pengajuan KPR online dan transaksi jual beli properti langsung Dengan pengembang serta terakhir membangun smart brands BTN Baik Mitra TATV Tentunya masih dalam program Spesial Event Saya sudah bersama dengan diru dari Bank BTN Ada Bapak Mariono Apa kabar Bapak? Baik-baik Pak, per tanggal atau per bulan Oktober 2016 tahun lalu BTN telah bekerjasama dengan Pemkot Surakarta untuk menerapkan sistem e-retribusi Sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya dan perjalanannya? Jadi e-retribusi itu berjalan dengan baik dan lancar dan sangat disukai Karena pada waktu itu pertama kali adalah di pasar gede ya Dan sekarang sudah berjalan dengan lancar dan kita juga bisa melaksanakan ini Dan ini yang berikutnya adalah di pasar klewer Yang ini adalah merupakan perubahan manajemen Sehingga ini dengan kita menggunakan e-retribusi Tadi Pak Presiden betul-betul sangat concern Bahwa dengan kita perubahan manajemen pasar klewer ini Maka e-retribusi menjadi andalan Karena bisa mengurangi adanya kebocoran Menjadikan sebagai manajemen yang modern Sehingga ini juga menggalakkan program daripada Bapak Presiden Yaitu adalah transaksi non-tune Jadi ini yang kita lakukan Dan e-retribusi ini tidak hanya untuk membayar retribusi saja Tapi juga bisa dipakai untuk membayar iuran PBJS bulanan Dan bisa untuk membayar-pembayaran yang lain Ini tergantung daripada permintaan pemerintah daerah Selain dari pasar klewer dan juga pasar gede Pasar-pasar tradisional apa saja Pak? Kita akan mengarahkan kepada pasar-pasar tradisional yang di pinggiran Mungkin nanti ada ke Jogja Mungkin kita ada di Surabaya Di Jember dan beberapa daerah yang lain Baik terkait dengan peresmian dari pasar klewer ini Pak Apa harapan dari Pak Mariono akan wajah baru dari pasar klewer ini? Pasar klewer adalah pasar suatu tradisional Yang mempunyai ikon yang sangat tinggi di kota Solo ini Sehingga dengan adanya perubahan lokasi Perubahan bangunan yang baru ini Apalagi ini akan dimanajemen dengan model IT Maka kita harapkan betul-betul pasar klewer ini Menjadikan sebetul ikon untuk masa depan Dan perlu saya tambahkan BTN tidak hanya berhenti di sini Nanti kita akan buat suatu e-commerce-nya yang ada di pasar klewer Khusus untuk para pedagang yang kita sebut Akan kita masuk sebagai RKB Yaitu adalah rumah kreatif BUMN Oke, terima kasih atas maksudnya Pak Baik, dengan TATV demikian Statement dari Pak Mariono selaku dari dirut dari Bank BTN Yang juga hadir dalam peresmian dari pasar klewer Yang berada di jalan Dr. Rajiman Surakarta Jangan kemana-mana, tetap di TATV Peluncuran retribusi hasil kerjasama Bank BTN dan Pemerintah Kota Surakarta Dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dan Wali Kota Surakarta F.E.K. Hadiru Diatmo Di selas-selas seremoni peresmian wajah baru pasar klewer Yang telah terbakar pada tahun 2014 silam Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Surakarta Pada Jumat 21 April 2017 Kunjungannya tersebut adalah ke pasar klewer yang selesai dibangun Presiden Jokowi tiba di pasar klewer Dengan mengenakan kemeja batik coklat dan celana panjang hitam Presiden Joko Widodo beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja Secara langsung hadir untuk meresmikan pasar yang menjadi ikon Kota Solo tersebut Ada pun kunjungan untuk meresmikan pasar klewer Yang merupakan pasar tekstil terbesar di Jawa Tengah Setelah secara simbolis menandatangani prasasti peresmian pasar klewer Dan secara resmi membuka pasar klewer dengan cara memotong rangkaian bunga Presiden Jokowi beserta Wali Kota Surakarta F.E.K. Hadiru Diatmo Melakukan peninjauan langsung ke dalam pasar klewer Terima kasih telah menonton! 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 di dalam Pasar Klewer. Dengan sistem ini, para pedagang Pasar Klewer sudah otomatis mendapatkan kartu untuk membayar retribusi di mesin online. Dengan adanya retribusi ini, dinas pasar tidak perlu lagi mencetak karcis. Pedagang tinggal menempelkan kartu pada mesin yang sudah disediakan. Mesin yang terhubung online ini akan mendebat langsung dana yang sudah didepositkan pedagang di Bank BTN. Selanjutnya berkenan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk dapat menyerahkan kunci beserta kartu kepada perwakilan pendiri. Yang pertama, kepada Ibu Sri Sukarse, mewakili pedagang DATI. Penyelan yang kedua, kepada Ibu Sri Rahayu, mewakili pedagang BATI. Yang ketiga, kepada Ibu Rony Matumisa. Selanjutnya, Bapak Sutrislo, mewakili pedagang PAKEA. Dan yang terakhir, Bapak Matimin Sudiko, mewakili pedagang Kulia. Baik, Mitra TH TV, saya sudah ditemani oleh Wali Kota Surakarta, FK Hadir Rudiatmo. Halo Pak Rudi, apa kabar Pak Rudi? Oh sihat. Bagaimana apa-apa dengan gedung baru dari Pasar Klewer ini, Pak? Jadi gedung baru Pasar Klewer ini, dengan keprihatinan tanggal 27 Desember tahun 2014, ini merupakan keprihatinan kita bersama. Dan kebetulan waktu itu kita langsung bergerak, untuk mendirikan Pasar Darurat, sekaligus mencari dana untuk pembangunan pasar ini, itu menelan biaya cukup besar. Yang kedua, dengan adanya Pasar Klewer yang diberikan kepada pedagang gratis, dikandung maksud agar ke depan, para pedagang ini bisa kembali lagi, seperti semula, proses transaksi itu minimal sehari 15 sampai 17 Mei itu bisa terulang kembali. Baik Pak, ternyata kemarin beberapa ada persyaratan ya, yang harus dilakukan oleh pedagang. Persyaratannya harus punya NPWP, yang kedua BPJS, tenaga kerja, yang ketiga E-Retribusi, SHP itu adalah, kalau tidak ada NPWP tidak akan diberi SHP. Dan kita mengambil hari ini, Jumat tanggal 21 April, ini Jumatnya lagi, ini kan nanti semuanya ke sini untuk belanja. Yang kedua, habis gelap terpilat teran, habis kebakaran, tempat yang baru, harapan kita akan memulihkan kembali, apa yang menjadi harapan para pedagang. Omsetnya lebih dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Karena ini dilengkapi dengan, ada eskalator, ada lab, bukan modernnya kita, tradisionalnya tetap, tetapi penambahan parkir basement, jadi besok di sini ini akan bersih. Jadi mungkin yang ada di sini nanti akan kita pindah juga. Lebih terpilatnya jadi satu. Jadi supaya pasar clever, dengan habis gelap terbentuk terang itu ya, terang benderang semuanya. Semua terbuka, tidak ada yang diminta bayaran, hingga gratis secara keseluruhan. Baik Pak Rudi, pertanggal 1 Oktober 2016 lalu, Koso Raktakan melakukan kerjasama dengan Bank BTN. Sejauh ini bagaimana kontribusi dari Bank BTN ini Pak Rudi? Ya, Bank BTN ini kita ajak kerjasama untuk, melakukan e-retribusi dan, pembayaran premi BPJS tenaga kerja. Betul. Sehingga, di beberapa pasar tradisional ini sudah dilakukan, antara lain, pasar geding, lantas pasar ngilingan, pasar depok, pasar singosaran, ini pasar lewer, nantinya seluruh pasar tradisional itu, cara mengut retribusinya sudah e-retribusi. Lebih maju lagi ya Pak? Bukan lebih maju. Saya kepengen pedagang itu percaya seribu persen dengan pemerintah, bahwa retribusi itu tidak ada kebocoran. Bukan saya mencurigai pemungut retribusi, tidak. Namun lebih bagaimana membangun sebuah kepercayaan pedagang ini kepada pemerintah, bahwa retribusi yang disetorkan itu sampai ke pemerintah, pemerintah menurunkan kembali untuk perawatan-perawatan daripada pasar tradisional itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, demikian statement dari Wali Kota Surakarta, FH di Rudi Atmo. Dan seperti apakah serangkaian agenda peresbian dari pasar klewer ini? Jangan kemana-mana mitra THTV, tetap di special event THTV. Nah, mitra THTV, dengan diresmikannya e-retribusi para pedagang di pasar klewer ini, diyakini bisa memperkuat BTN dalam perannya sebagai agen pembangunan ekonomi, sekaligus sebagai agen pelayanan atau agen of service, yang mempunyai komitmen membantu program pemerintah, termasuk dalam pelayanan perbankan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, ini kan dibangun kembali dan dirapihkan, manajemen diperbaiki, ada e-retribusi, dan penataan yang dulu di pelantaran, di jalan-jalan sekarang naik di pantai. Dua, saya kira apa, ini sebuah apa, sebuah perubahan besar di pasar klewer yang harus terus dijaga. Kerapiannya, manajemennya, kebersihannya, karena ini sudah komplit semuanya. Ada catatan Pak, mungkin? Tidak ada, tadi yang bagus itu yang di atas tadi, yang dulu di pelantaran di sini, itu akan lebih menarik menurut saya. Sampur ada, ada program pakaian, ada kuliner, ada buah, ada olah-olah, menarik. Ya, nanti dilihat lah, dilihat. Ya, memang steril itu. Nah, nanti kalau sudah pindah ke sini ya, penuh rame semua lah. Ya, udah. Jisi timur segera dibangun, tapi di bawah tanah ya. Baik Mitra TATV, dengan demikian serangkaian agenda peresmian dari pasar klewer baru saja kita lalui dan telah kita lihat bersama-sama ternyata Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo hadir dan sudah memberikan pidatonya agar pasar klewer lebih baik lagi ke depannya dan juga telah melakukan menandatangani prasasti. Jika pasar klewer ini sudah resmi, per tanggal 21 April 2017 sudah bisa digunakan oleh para pedagang. Dengan demikian, tuntas sudah kewajiban saya menemani Mitra TATV dalam program spesial event kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dan tentunya di program spesial event TATV. Erik Siombing beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam.